Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Mari kita awali kegiatan kita di hari ini dengan merenungkan terlebih dahulu firman Allah Yang diambil dari keluaran 32 ayatnya yang ke-26 Musa berdiri di depan gerbang perkembangan itu dan berkata Siapa yang berada di sisi Tuhan datanglah kepadaku Lalu semua keturunan Dewi berkumpul kepadanya Kita semua mengetahui lahirnya iman Atau lahirnya sebuah komitmen terhadap satu-satu iman yang kita menyatakan Yang kita deklarasikan Itu merupakan sebuah pengalaman yang sangat penting dalam kehidupan satu-satu individu Satu manusia tertentu Ada banyak proses atau tahapan yang kita harus lewati Untuk mencapai titik tersebut Ada pembelajaran yang harus kita lewati Dan lain sebagainya Dan tentu saja Setiap orang memiliki proses atau tahapan-tahapan yang berbeda Ada yang harus melewati proses rumit Terjal berliku-liku Tapi ada juga yang melalui proses yang sederhana Kita semua setuju bahwa ketika kita telah tiba pada iman yang kita nyatakan Atau komitmen iman itu Itu belum perjalanan akhir kita Itu bukan titik akhir kita Kita akan masih melanjutkannya Namun pengalaman menunjukkan Sebuah kenyataan pahit Bagaimana Komitmen iman yang telah kita nyatakan itu Seringkali Kalah Dengan ketidaksabaran Seringkali kalah Dengan keraguan Seringkali kalah Dengan ketakutan Yang kita alami Yang kita rasakan Dalam hidup kita Orang Israel juga menunjukkan hal yang demikian Perjalanan dari hidup Khususnya selepas keluar dari tanah pesir Sesungguh dia telah membawa mereka terlebih mengendal Allah Dan bangsa itu telah menerima hukum Allah melalui Musa Yang membuat mereka memilih untuk mengikut Allah Namun sayangnya Mereka tidak setia dengan komitmen iman Atau perjanjian yang telah mereka nyatakan Musa kembali mengulangi perjanjian Dan memberikan kesempatan kepada orang Israel Untuk memilih Allah Dengan bertanya kepada mereka Siapa diantara mereka Yang berada di sisi Tuhan Pertanyaan Musa ini Merupakan sebuah pernyataan Yang menunjukkan kepada kita Bagaimana Musa memberikan kebebasan Kepada orang Israel Dan kepada kita saat ini Untuk memilih Untuk memilih kepada siapakah Kita percaya Dan Kita tidak dipaksa Iman bukanlah sesuatu hal yang dipaksakan Dan tidak seharusnya dipaksakan Musa memberikan kebebasan Kepada orang Israel Untuk memilih kepada siapakah Mereka akan percaya Siapakah Yang mereka imani Iman bukanlah sesuatu hal yang dipaksakan Dan tidak seharusnya dipaksakan Iman itu lahir dari Pengenalan kita Akan apa yang kita percayai Akan apa yang kita imani Sekalipun memang Perlu pembelajaran Perlu proses yang panjang Untuk mencapainya Untuk menemukan Untuk memutuskan Iman yang akan kita imani Hingga akhir hidup kita Namun ketika kita telah memilih Untuk berkomitmen Untuk beriman kepada Allah Mari Memegang komitmen itu Sekuat tenaga kita Sambil percaya Bagaimana Tuhan Tidak akan pernah Menyerah menghadapi kita Sekalipun mungkin Kita akan menyerah Di tengah jalan Karena ketidaksabaran Keraguan Serta ketakutan Yang kita alami Tuhan tidak pernah Menyerah untuk kita Karena dia penyayang Pengasih Panjang sabar Berlimpah kasihnya Dan setianya Amin